selamat menikmati melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar atas kota Cimahi. Dalam sidak harga jelang hari raya Idul Adha ini harga daging sapi masih normal dengan harga Rp130.000 per kilogram. Sementara untuk daging ayam, para pedagang menjual masih di harga Rp35.000 per kilogram. Temuan dalam sidak kali ini, harga komoditi sayuran seperti cabai rawit merah dan bawang merah mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Saat ini cabai rawit merah dijual dengan harga Rp120.000 per kilogram. Naik Rp70.000 dari harga awal hanya Rp50.000 per kilogram. Sementara harga bawang merah dari awalnya Rp35.000 per kilogram naik menjadi Rp70.000 per kilogram. Kenaikan ini dipicu akibat stok barang yang terbatas akibat banyak petani yang gagal panen. Untuk yang lain-lain, sementara masih stabil, tergangga, telur juga stabil, tidak ada kuban, masih Rp28.000. Kita lanjut nanti disedakuminin supaya bagaimana mengecek karena pasokan ini yang sangat terbatas. Saya cek bahwa pasokan ada yang dari Jogja, juga ada yang dari Blue Bus, jika mungkin ketelabatan dan sebagainya. cabai ganot, ini belinya Rp42.000, saya jual Rp50.000. Ini belinya Rp13.000, jual Rp13.000, rugi kan. Bawang sendiri berapa bu? Bawang merah, tarima, beli Rp70.000. Sekarang berapa? Rp17.000. Masih rugi, saya jual Rp17.000. Rp14.000. Ini dengan kenaikan ini gimana? Rugi, pedagang rugi sekali. Pembeli, nggak ada yang beli. Beli Rp14.000 jadi setengah. Akibat tingginya harga cabai dan bawang merah, para pedagang pun merugi akibat sepinya pembeli. Pemkot Cimahi pun akan berupaya melakukan penyuplayan komoditi tersebut oleh dinas terkait agar bisa menekan harga cabai dan bawang merah ke harga normal.